hotspot iphone tidak bisa connect nah disini saya akan jelaskan 3 cara mengatasi hotspot iphone tidak bisa connect plus 1 cara paling gampang lagi di akhir video jadi teman-teman bisa saksikan cara-cara ini dengan mendukung saya juga di channel ini ya, jangan lupa di subscribe like dan komentar, karena saya disini akan membahasnya secara singkat, jelas dan padat untuk cara yang pertama kita langsung aja ya jadi teman-teman udah subscribe kan, dan nyalain loncengnya kita langsung aja ke pengaturan kemudian teman-teman gulir ke bawah cari di wifi, nah ini pastikan tidak terhubung otomatis ya, nah ini di klik di tanda i nya ini nah ini gabung otomatis, itu dimatiin jadi ketika teman-teman udah login itu kan biasanya langsung terhubung otomatis ya, gak tau itu nanti udah diubah apa belum kan pastinya, jadi teman-teman setiap mau login ke wifi, itu masukinnya secara manual aja terus cara yang kedua nih selanjutnya yang kedua teman-teman masuk ke mode pesawat ini diaktifkan dulu ya nah seperti ini diaktifkan jadi keterangannya di wifi ini mati di hotspot pribadi mati dan ini tidak terhubung ya kemudian teman-teman bisa langsung hidupkan lagi nah seperti itu cara yang kedua cukup gampang banget kita langsung cara yang ketiga ya yang ketiga teman-teman masuk ke bagian seluler ini kemudian jaringan data seluler nah ini teman-teman atur ulang pengaturan ya langsung di atur ulang aja seperti ini nah ini otomatis udah terganti kemudian ada cara yang keempat bonusnya buat teman-teman nih nah seperti apa caranya itu gampang banget malahan ya ya itu teman-teman bisa langsung melakukan restart iphone nya dulu di restart jika di restart itu gak bisa teman-teman bisa matiin hp nya dulu nah untuk cara restart atau mematikan iphone dengan bener itu saya sudah pernah bahas disini ya ini teman-teman klik aja linknya di atas nah kalau di saya ini sudah langsung ada ya dimulai langsung ini nah ini mulai langsung kalau mematikan iphone teman-teman klik tombol volume atas atau bawah secara bersamaan dengan tombol yang di samping tekan bersamaan gini nah ini namanya mematikan iphone teman-teman matiin dulu nih kemudian hidupkan lagi dengan mencolokkan charger hidupinnya itu otomatis hidup ya kemudian kalau sudah bisa teman-teman masih belum bisa lagi nih teman-teman restart ulang hp nya jadi di klik mulai ulang nah seperti ini teman-teman langsung klik mulai ulang nah seperti ini kan hilang ya jadi buat teman-teman yang terbantu silahkan tombol like nya dan di komentar jika masih mengalami masalah segini dulu untuk mengatasi hotspot iphone tidak bisa connect ke laptop ke hp ataupun kemana aja ya ke jaringan wifi dan lainnya